Baik Bapak Ibu kita akan mulai kelas kita malam hari ini kita akan mulai pembekalan untuk untuk skripsi kita kita akan menaikkan satu pujian terima kasih terima kasih Tuhan dari refnya saja mari kita angkat pujian ini bersama-sama terima kasih Yesus Shukrashku Vata 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 Kita akan membahas terkait tentang seminar proposal. Pada tahap awal ini, maka kita adakan sosialisasi untuk pengajuan judul. Nanti akan disiarkan format dari pengajuan judul, Bapak-Ibu. Dan disini sudah ada Panitia Seminar Proposal atau Panitia Sempro yang sudah bergabung dengan kita yaitu ada Pak Adelius Waruhu. Mana Pak Adelius? Shalom Bapak-Ibu, terima kasih. Berikutnya ada dari Kak Pika, Wa Oma. Shalom Bapak-Ibu. Baik, berikutnya ada Wakil 1, Pak Fenieli Harefa. Shalom Pak Fenieli. Shalom Pak, shalom. Ya, begitu Han. Untuk Wakil 2 dan Wakil 3, Ketua Panitia sepertinya belum bergabung. Tetapi kita sudah share jauh-jauh hari. Mereka sudah tahu. Ya, nggak apa-apa. Karena sudah ada perwakilan, maka kita akan lanjutkan. Bapak-Ibu semuanya, ini merupakan format yang sangat baru dari Menteri Nadiem Makarim tahun lalu. Tahun lalu sudah disosialisasikan format dari namanya pengganti skripsi. Jadi Bapak-Ibu, dalam kurikulum merdeka, tidak lagi diwajibkan untuk menulis skripsi. Tidak diwajibkan. Tetapi bagi mahasiswa yang memiliki kerinduan untuk menulis skripsi, tentunya juga sama, diperbolehkan. Sangat-sangat diperbolehkan. Saya memperhatikan program dari Pak Menteri Nadiem Makarim ini adalah melihat realita dunia kerja. Karena dunia kerja itu dianggap sebagai pengalaman lampau. Ada istilah dalam kurikulum merdeka, pembelajaran lampau. Jadi bagi mahasiswa yang sudah terjun di dalam dunia, sesuai dengan program studi, sesuai dengan jurusan, ilmu yang ditempuhnya, maka tidak wajib untuk menulis skripsi. Menurut Pak Nadiem Makarim, mereka yang sudah terjun di dalam dunia kerja, dalam konteks sekolah tinggi teologi, itu berarti dunia kerjanya adalah lapangan pelayanan. Kita bilang sebagai ladang Tuhan. Gereja, lembaga misi, pelayanan, yayasan, ada lagi bisa sekolah. Luas sekali. Yang disebut dengan lembaga pelayanan kita, luas sekali kalau di dalam dunia kekristenan. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu yang ada di kelas eksekutif, kami sangat-sangat menganjurkan. Jadi dari pihak kampus STT Hami, menganjurkan untuk menempuh hal ini. Karena bagi Bapak Ibu yang berlatar belakang sudah lama di dalam dunia pelayanan, Bapak Ibu sudah banyak mengerti dunia praktika pelayanan itu sendiri. Di sini ada sebagai gembala sidang, pendeta muda, evangelis, sudah biasa juga misalnya memimpin sekolah, lembaga pelayanan, ada kepala sekolah juga, ada juga koordinator pelayanan, koordinator ibadah. dan juga apalagi plus, ini plus kalau Bapak Ibu sudah merintis suatu pelayanan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah merintis suatu pelayanan, itu nilai plus sekali. Jadi Bapak Ibu bukan hanya teoritis, tetapi Bapak Ibu sudah mempraktekkan ilmu itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu sudah menghasilkan hasil luaran. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau kita perhatikan, tujuan akhir dari studi itu menghasilkan luaran dia. Kalau dalam konteks sekolah tinggi teologi, maka luarannya apa? Perintisan gereja, sekolah, lembaga pelayanan, yayasan, lembaga misi, persekutuan-persekutuan. Dan itu adalah luarannya, muara akhirnya, atau yang disebut juga dengan hasil akhirnya di situ. Bagi Bapak Ibu yang belum melakukan perintisan, tetap juga masuk dalam dunia praktika. Misalnya Bapak Ibu sudah menjadi pendeta muda, PDP, evangelis, terlalu terlibat dalam gereja, suatu gereja secara full-timer. Bapak Ibu sudah terlibat, maka itu juga Bapak Ibu sudah ikut di dalam suatu proyek pekerjaan. Di mana Bapak Ibu sudah berhak dianggap sebagai turut mengambil bagian di dalam mengembangkan suatu proyek itu. Kalau di dalam dunia industri, berarti proyek misalnya proyek industri, menghasilkan produk. Kalau dalam industri. Kalau kita dalam dunia gereja, maka Bapak Ibu sudah ikut, misalnya sebagai perintis gereja terlibat, ikut menjadi tim. Atau Bapak Ibu menjadi suatu koordinator-koordinator gereja, di mana Bapak Ibu sudah lama ikut terlibat di dalamnya. Bapak Ibu juga sudah masuk di dalam mempraktekkan ilmu itu sendiri. Oleh sebab itu, menurut Pak Nadiem Makarim, Bapak Ibu yang sudah terjun di dalam dunia praktika, maka tidak lagi wajib untuk menulis skripsi. Kenapa Bapak Ibu? Penulisan skripsi itu membutuhkan konsentrasi yang berbeda dengan dunia praktika. Kalau penulisan skripsi, maka itu sangat-sangat kental dalam dunia teoritis. Bisa dikatakan hampir 95% kalau menulis skripsi itu, itu hampirnya semuanya itu teoritis semuanya. Karena kita hanya mengamati, kemudian mengolah hasil pengamatan, kemudian membuat suatu hasil kesimpulan dan saran-saran. Jadi itu teoritis sekali. Dan itu semua sangat berkaitan erat dengan dunia literatur, yaitu kepustakaan. Nah, bagi Bapak Ibu yang berada di daerah, apalagi kalau misalnya bertemu buku, perpustakaan, itu sulit sekali kan misalnya. Maka Bapak Ibu kesulitan di dalam menulis skripsi. Tetapi bagi Bapak Ibu yang menulis nantinya ini, laporan pelayanan namanya, laporan magang ini, maka Bapak Ibu sangat terbantu. Tidak akan kesulitan. Karena teoritisnya itu diperkirakan hanya sekitaran 10%. 10-15% secara teoritis. Apa yang diusulkan oleh, bukan diusulkan, bahkan ini sudah ditetapkan oleh Pak Menteri Nadiem Makarim. Jadi sekitar 10-15% bersifat teori. Tetapi 80% lebih itu, itu semua bersifat praktika. Artinya, apa yang Bapak Ibu kerjakan, yang sudah kerjakan. 5 tahun, 10 tahun. Ada bahkan yang sudah merintis gereja, sudah sampai 20 tahun, 30 tahun kan. Apalagi kalau yang sudah senior, sudah merintis gereja 40 tahun. Itu Bapak Ibu benar-benar sudah layak untuk diberikan gelar sarjana. Apa yang Bapak Ibu lakukan, selama itu di dalam pelayanan, maka itu sudah layak sebagai disejajarkan dengan seorang sarjana. Tinggal dituliskan, tinggal dilaporkan dalam format yang ada. Gitu kira-kira. Jadi itu beberapa penjelasan-penjelasan dari pengganti skripsi dari Pak Nadiem Makarim. Nah, ini dia Bapak Ibu. Alternatif tugas akhir itu, yang pertama, prototipe produk. Prototipe produk, kalau dalam dunia industri ini kan misalnya menghasilkan produk baru. Atau dia produk yang terbarukan. Misalnya kalau ada motor, oh motor yang terbaru, motor listrik. Nah, kira-kira begitu. Ini apakah mungkin, nomor satu ini diterapkan di dalam dunia teologi? Mungkin. Sangat mungkin Bapak Ibu. Misalnya bagaimana? Misalnya, ada Bapak Ibu yang membuat suatu produk dalam konteks dunia pelayanan. Misalnya ya, strategi pelayanan atau penginjilan di, strategi penginjilan di suku pedalaman ini. jadi Bapak Ibu sebenarnya sudah membuat, inilah strategi yang mantap untuk penginjilan di suku ini. Nah, itu kan mirip sebenarnya produk. Itu produk yang dihasilkan, yang sangat berguna untuk gereja, sangat berguna untuk kekristianan, sangat berguna untuk lembaga misi. Jadi, kalau dalam konteks dunia STT, pelayanan gereja, juga bisa sebenarnya menghasilkan prototipe produk. Bisa Bapak Ibu. Dengan versinya kita. Misalnya lagi, contohnya lagi, buku pemuritan, pemuritan yang terbarukan, dengan pendeta memakai buku pemuritan ini, maka dapat dipastikan bahwa jemaat yang dimuritkan akan bertumbuh sebagai dalam iman, misalnya. Itu kan juga produk. Gitu kira-kira untuk nomor satu. Tetapi kalau untuk nomor satu ini, kita sudah pernah juga sosialisasi, kan ini banyak mahasiswa yang masih belum pernah mengerjakannya. Padahal ini juga bisa, Bapak Ibu. Yang berikutnya, nomor dua, publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah ini berarti Bapak Ibu menulis jurnal. Zaman dahulu dikenal jurnal manual. Dicetak dan di-print out. Kalau sekarang enggak lagi. Dikenal istilah OJS, Open Journal System. Jadi Bapak Ibu cukup menulis di dalam word, diubah nanti dalam bentuk PDF, kemudian di-review oleh pakar-pakar, ahli-ahli. Kalau tulisan itu benar-benar berbobot dan bermanfaat, maka jurnal Bapak Ibu, tulisan ilmiah itu akan dipublikasikan di jurnal-jurnal yang bereputasi. Karena kita ketahui jurnal juga itu ada bereputasi. Ada akreditasinya. Ada akreditasinya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini, juga banyak sekali mahasiswa yang belum memiliki publikasi ilmiah. Padahal ini juga boleh, Bapak Ibu. Nomor 2 ini boleh. Sekiranya kalau ada di antara Bapak Ibu yang sudah punya publikasi ilmiah ini, nomor 2, dan itu publikasi ilmiahnya dipublikasikan, dibereputasi, Bapak Ibu boleh hubungi saya, berarti Bapak Ibu boleh tidak menulis skripsi, Bapak Ibu sudah punya syarat untuk lulus sebagai sarjana. Nah, yang nomor 2. Atau juga nomor 1 tadi. Prototype produk tadi. Boleh. Yang berikutnya nomor 3. Nomor 3 ini adalah portofolio. Ini berarti karya selama studi. Jadi misalnya selama Bapak Ibu kuliah, saudara-saudara kuliah, punya tulisan-tulisan. Misalnya, ada yang rajin menulis misalnya di majalah. Ada menulis di koran. Apakah di koran tempo, atau bisa juga di majalah rohami. Jadi, kalau dia tulisan-tulisannya itu banyak dan cukup berbobot, maka Bapak Ibu kumpulkan tulisan-tulisan itu. Maka kami akan lihat, kalau misalnya itu berbobot, berkualitas, Bapak Ibu langsung saja tidak perlu untuk menulis skripsi. Yang nomor 3 ini. Biasanya nomor 3 ini mahasiswa yang memiliki bakat di dalam menulis. Dia suka menulis. Banyak juga kok. Misalnya kalau dari Universitas UI, UI, UNJ itu banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang suka menulis dan tulisannya itu dipublikasi di majalah. Banyak juga. Ini nomor 3. Ini nomor 3. nomor 4. Magang atau praktek lapangan. Sebelum ke nomor 4, saya ke nomor 5 dulu. Nomor 5 ini proyek kolaboratif. Ini mahasiswa terlibat dalam satu tim. Dalam satu tim dari berlatar belakang multidiscipline. Dan menyelesaikan proyek inovatif yang relevan dengan ilmu mereka. Misalnya, Bapak Ibu ikut di dalam suatu proyek proyek lembaga lembaga peningkatan lembaga peningkatan kualitas guru misalnya. Lembaga peningkatan kualitas hamba Tuhan. Lembaga apa lagi misalnya? Lembaga misi. Di mana lembaga misi ini memiliki proyek misalnya proyek lembaga misi itu diadakan di mana? Di Aceh. Misalnya di Kalimantan. Tetapi ini bukan hanya sebulan doang. Enggak. Kan kalau kita di dalam gereja kan ada kadang-kadang misalnya kita misi misi kita di Kalimantan. Itu kan hanya kadang-kadang sebulan. Atau KKR seminggu saja seminggu. Habis itu pulang. Ini bukan begitu Bapak Ibu. Kalau proyek kolaboratif ini itu berarti ini dia benar-benar nanti hasilnya ini bisa bertahan lama. Bertahan lama dan dalam jangka yang panjang. ini dia nomor lima. Misalnya ada gereja yang membuat sekolah. Gereja membangun sekolah di mana? Di timur misalnya. Jadi mahasiswa ikut dalam tim itu menyelesaikan proyek inovatif. Itu nomor lima. Jadi ada proyek yang kelihatan. Yang dihasilkan ada. Nah yang kami tawarkan STT kami tawarkan kepada mahasiswa adalah nomor empat. Nomor empat adalah magang atau praktek lapangan. Apa itu praktek lapangan? di mana mahasiswa bekerja di bidang industri atau organisasi yang relevan. Jadi kalau dalam konteks dunia STT, sekolah tinggi teologi, industri kita apa? Organisasi kita apa? Bukan pabrik kan? Maka bidang yang kita bekerja itu adalah gereja, sekolah, lembaga misi, lembaga pelayanan. Nah itu dia. Jadi mahasiswa itu bekerja di situ. jangan katakan Pak, kita kan hamba Tuhan, kita bukan bekerja, tapi pelayanan. Ya itu dalam konteks gerei kita, hamba Tuhan, tetapi dalam konteks akademisi, kita tetap bekerja, Bapak Ibu. Kan kalau misalnya kita di KTP kan tetap pekerjaannya apa? Pendeta. Kan gitu kan? Memang ada beberapa teman-teman yang alergi. Pendeta itu bukan pekerjaan. ya iya, kita juga mengerti itu pelayanan, kita ngerti. Tetapi nyatanya kan kalau diukur dalam interdisiplin, multidisiplin yang lain kan tetap kita disebut pekerjaannya pendeta. Ya kan? Gitu. Jadi mahasiswa yang ikut bekerja di dalam suatu gereja atau sekolah atau lembaga pelayanan yang relevan dengan program studi. jadi kalau Bapak Ibu mengambil jurusan teologi STH berarti Bapak Ibu yang terlibat di dalam gereja tersebut. Kalau Bapak Ibu yang ambil jurusan SPD Sarjana Pendidikan Agama Kristen berarti yang relevan apa? berarti Bapak Ibu terlibat di dalam sekolah. Sebagai apa di sekolah misalnya? Sebagai guru agama? Sebagai apa lagi? Boleh juga sebagai wali kelas? Sebagai apa lagi? Misalnya sebagai pelayanan persekutuan sekolah misalnya. contoh yang paling mantap mendirikan sekolah itu mantap. Sekolah kan banyak bentuknya. Paut TK SD SMP SMA sampai perbuan tinggi. Jadi kalau ada Bapak Ibu di sini yang sudah merintis sekolah dari Pak A boleh saja salah satunya Paut boleh TK boleh. berarti Bapak Ibu sudah layak menjadi seorang sarjana. Bapak Ibu bukan hanya bekerja di situ tetapi mendirikannya. Wah ini yang luar biasa. Jadi nomor empat ini sangat-sangat konsen SDTH menawarkan menerapkan kepada mahasiswa puji Tuhan dari tahun lalu angkatan Pak Fatih Sekhi itu sudah kita lakukan. Angkatan Pak Fatih Sekhi kita sudah lakukan karena kita lihat Pak Fatih Sekhi dia gembala merintis gereja sudah layak sangat layak. Di sini pun banyak gembala di sini. Bagi saudara yang bukan gembala maka berarti Bapak Ibu nanti melaporkannya sebagai terlibat di dalam tim pelayanan. Misalnya Bapak Ibu sebagai apa? Pak saya sudah lima tahun ini Pak dipercayakan di gereja terlibat di dalam pelayanan pemuda koordinator pemuda itu bagus. Saya Pak terlibat di dalam sekolah minggu puji Tuhan. Saya Pak terlibat di dalam bidang penginjilan gereja. Boleh. Yang penting Bapak Ibu nanti Bapak Ibu harus melaporkan kepada kami satu surat di mana surat itu berupa surat keterangan. Surat keterangan bahwa Bapak Ibu terlibat di dalam pelayanan itu. Terlibat di dalam pelayanan itu berarti nanti yang tanda tangani itu adalah atasan Bapak Ibu. Begitu. Kalau misalnya dia evangelis PDP PDM berarti yang tanda tangani nanti gembala sidang. Kalau dia koordinator pelayanan koordinator komsel koordinator sekolah minggu yang tanda tangan nanti memberikan surat keterangan bahwa mahasiswa tersebut ikut di dalam magang atau praktik lapangan di gereja itu gembala sidang. Gitu. Kalau Bapak Ibu terlibat di dalam mendirikan sekolah berarti nanti Bapak Ibu ditanda tangani oleh kepala sekolah atau yayasan. Begitu Bapak Ibu. Menjelaskan bahwa Bapak Ibu memang terlibat di dalam magang atau praktik lapangan di dalam organisasi tersebut. Itulah yang kami pegang. Itulah nomor empat yang sudah berjalan dari tahun kemarin dan ini angkatan kedua kami terapkan. Dengan demikian Bapak Ibu tidak tidak pusing memikirkan oh skripsi bagaimana skripsi begitu kira-kira. Bapak Ibu nanti kita akan mengadakan namanya adalah BIMTEK Bimbingan Teknis Penyusungan Laporan Magang kalau ini malam ini kita masih sosialisasi formatnya sosialisasi sistemnya nanti next kita akan Bimbingan Teknis dan bagaimana cara membuatnya cara membuat laporan pelayanan itu laporan magang itu bagaimana itu nanti kita akan buat dan Bapak Ibu semuanya nanti saudara semua akan mendapatkan dosen pembimbing dosen pembimbing yang akan memantau Bapak Ibu sampai tuntas pembuatan magang atau praktek lapangan tetapi kalau misalnya Bapak Ibu memilih Pak saya ingin tetap membuat skripsi boleh tetapi dengan resiko Bapak Ibu kalau membuat skripsi kalau resikonya nanti adalah jangan sampai kopas internet karena saya sangat tahu kalau tulisan internet itu beda dengan tulisan Bapak Ibu ketahuan itu cukup baca satu kalimat dua kalimat itu udah ketahuan wah ini tulisan internet bimbingan pertama nanti udah ketahuan waktu saya baca satu lembar saja wah ini tulisan dari internet berarti kamu sebenarnya tidak layak untuk menulis skripsi berarti sebenarnya kamu cocoknya membuat laporan pelayanan pelagiat jadi cocoknya membuat laporan magang laporan pelayanan ngepain menyusahkan diri gitu loh jadi jangan menyusahkan diri Bapak Ibu menjurumuskan diri ke dalam lubang gali lubang sendiri jangan nah oleh sebab itu kurikulum merdeka kurikulum merdeka ini kita harus sambut dengan baik kita sambut dengan baik kita pakai mumpung tahun ini terakhir jadi tahun ini terakhir Bapak Ibu tahun depan kayaknya bukan tahun depan bulan berapa presiden baru akan disahkan Agustus Oktober berarti Oktober akan ada kurikulum baru Bapak Ibu ada kurikulum baru kita gak tahu kalau nanti misalnya kurikulum merdeka ini akan dicabut atau bukan dicabut diganti kalau diganti berarti gak bisa dipakai gitu loh kita gak bisa pakai lagi nah yang berikutnya bagi mahasiswa yang on-site tinggal di asrama kami tidak izinkan untuk menulis laporan magang lapangan kami tidak izinkan kenapa karena bagi yang tinggal di asrama otomatis kebanyakan mereka yang baru lulus SMA baru lulus SMA diutus ke kampus tinggal di asrama jadi sebenarnya luarannya luarannya itu kan belum terukur belum terukur sama sekali belum layak belum layak untuk ikut menulis laporan magang gak layak mereka itu jadi mereka wajib menulis skripsi teoritis karena mereka tinggal di asrama buku-buku di perustakaan ada buku kita 6 ribu judul lebih 6 ribu buku kita jadi mereka tinggal di asrama mereka wajib menulis skripsi jadi dengan demikian ini dengan kata lain sudah dipetakan yang pertama mahasiswa yang tinggal di asrama wajib menulis skripsi yang kedua mahasiswa kelas eksekutif boleh memilih boleh pilih nulis skripsi boleh pilih laporan magang pratek lapangan tapi resikonya yang saya bilang tadi resikonya bagi Bapak Ibu yang memilih nulis skripsi Bapak Ibu mencangkul lubang sendiri maka kami Bapak Ibu kami pihak kampus sangat-sangat menyarankan Bapak Ibu cukup menulis laporan praktek lapangan apa yang Bapak Ibu kerjakan selama ini di gereja di lembaga-lembaga pelayan Bapak Ibu itulah yang Bapak Ibu laporkan kepada kami itu sudah cukup haleluyah 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 makasih haleluyah haleluyah laporannya berbentuk apa Pak berbentuk kertas atau berbentuk laporan seperti apa ya Pak oke baik nah itu pertanyaannya kan nah Bapak Ibu ya kebetulan memang bukan hari ini saya akan menjelaskan BIMTEK-nya tetapi sudah ada format kita nah ini formatnya ya jadi Bapak Ibu ini formatnya tapi saya tidak akan menjelaskannya sekarang karena ini memakan waktu Bapak Ibu memakan waktu jadi saya tidak akan jelaskan sekarang hari ini menjelaskan ini cukup panjang juga menjelaskannya bisa sampai 45 menit sampai 1 jam kemudian Bapak Ibu pasti banyak tanya nanti kalau di sini banyak tanya bisa panjang waktu kita oke itu penjelasan tentang format magang praktek lapangan nah berikutnya saya akan tampilkan formatnya pengajuan judulnya sebentar ya Bapak Ibu Pak Ripak ada tadi dituliskan tentang esai presentasi ya presentasi itu maksudnya presentasi khutbah yang sudah dibuat selama ini dihimpun jadi satu buku atau bisa termasuk itu presentasi di tempat-tempat lembaga-lembaga yang Bapak Ibu pernah diundang gitu termasuk presentasi khutbah kalau diundang iya betul presentasi khutbah kalau diundang disertai dengan surat undangan khutbah Tunggu Bapak Ibu satu ini lagi saya akan jelaskan ini dulu sebentar ya Bapak Ibu ini dia formatnya nanti Bapak Ibu tinggal isi pengajuan judul tugas akhir ya tugas akhir atau skripsi ya kepada yang terhormat ketua program studi ini saya buat titik-titik ya artinya apa ini kalau Bapak Ibu program studinya adalah sarjana teologi berarti Bapak Ibu tulis sarjana teologi tapi kalau Bapak Ibu yang adalah jurusannya sarjana pendidikan agama Kristen maka sarjana pendidikan agama Kristen ya begitu ya nanti Bapak Ibu ini akan dikirim di grup dan Bapak Ibu tinggal isi dan kirim nantinya ke panitia berikutnya ya dengan hormat saya bertanda tangan di bawah ini nama ya nama lengkap Bapak Ibu ya NIM NIM sudah di diidarkan ya Bapak Ibu ya sejak awal kan sudah ada ya NIM-nya ya nomor induk mahasiswa berikutnya program studi Bapak Ibu apa ya tadi sama berarti kalau misalnya Bapak Ibu teologi ya sarjana teologi nah berikutnya ini dia dengan ini mengajukan judul tugas akhir skripsi dengan judul sebagai berikut ya nah contohnya kita ambil contoh Pak Pendeta Ferry lah ya berarti Pak Pendeta Ferry boleh buat judul begini karena Bapak mengembalakan dan merintis gereja kan Pak jadi Bapak boleh buat begini Bapak selamat menikmati selamat menikmati nah ini contoh saja ya Bapak Ibu ya contoh ya begitu ya demikian juga Bapak Ibu yang lainnya ya kalau Bapak Ibu yang ada misalnya merintis sekolah gitu ya misalnya Bapak Ibu seorang pendeta peran pendeta dalam perintisan sekolah paut gitu kan ah gitu sekolah paut apa gitu kan sekolah paut di mana misalnya sekolah paut Prumnas Mandala contoh ah gitu ya gitu nah jadi Bapak Ibu boleh buat tiga judul untuk pengajuannya tiga judul yang cocok dengan apa yang Bapak Ibu kerjakan gitu kalau misalnya oh Pak saya bukan saya bukan gembala saya juga bukan perintis sekolah saya hanya koordinator sekolah minggu ya boleh koordinator iud pemuda boleh contohnya gini Bapak Ibu Bapak Ibu nah contoh gitu contoh ya oke pengaruh koordinator iud dalam pertumbuhan ya GKB Antioquia atau pertumbuhan boleh boleh perintisan juga ya terserah terserah apa yang Bapak Ibu memang keterlibatannya nah begitu Bapak Ibu sesuaikan sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu memang lakukan sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu peranan Bapak Ibu di gereja apakah di sekolah di gereja di lembaga misi di yayasan boleh itu sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu lakukan tulis lah judulnya begitu jadi kan sangat enak karena apa karena ini kan Bapak Ibu yang lakukan Bapak Ibu yang alami tinggal Bapak Ibu tulis apa yang Bapak Ibu lakukan selama ini ada yang 20 tahun 30-40 tahun kan udah enak tinggal nanti ikuti format yang ada yang kami sudah siapkan gitu Bapak Ibu oke itu yang kedua yang ketiga Bapak Ibu yang ketiga disini apakah sudah ada panitia nanti juga panitia juga akan menjelaskannya yang ketiga untuk sempro seminar proposal ya itu dilaksanakan bagi yang di asrama itu secara on-site di kampus sempronya bagi Bapak Ibu yang di luar daerah maka diadakan secara zoom ya seminar proposalnya secara daring begitu Bapak Ibu kalau tidak salah untuk menulis ya proposal ini diberikan waktu kalau tidak salah 3 bulan nanti ada panitia saya akan juga kasih waktu kepada mereka menjelaskan teknis waktunya kalau tidak salah menulisnya itu Agustus September Agustus September Oktober Oktober berarti November awal November awal Sempro 3 bulan Bapak Ibu menulis proposalnya hanya menulis bab 1 2 dan 3 jadi Sempro ditulis bab 1 2 dan 3 jangan sampai full yang keempat yang keempat Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu menulis proposal sekaligus juga Bapak Ibu masih menempuh studi sampai nanti bulan 6 bulan 5 terakhir bulan 5 akhir bulan 5 akhir jadi Bapak Ibu sambil kuliah berikutnya Sempro karena bulan nanti November awal selesai November awal Bapak Ibu lanjutkan bab 4 bab 5 itu menulis bab 4 dan 5 diselesaikan semuanya sampai bulan 5 tahun depan sampai bulan 5 tahun depan nah oleh sebab itu maka masih banyak waktu untuk menyelesaikannya nanti bayangkan dari November Januari Februari Maret April Mei banyak sekali waktunya kan jadi tidak tergesa-gesa Bapak Ibu jadi tidak tergesa-gesa Bapak Ibu kalau tergesa-gesa pasti hasilnya tidak bagus berikutnya Bapak Ibu direncanakan ini direncanakan jadi sekarang kami sosialisasikan dulu diinformasikan dulu ya nanti kita akan tentunya tetapkan secara resmi sudah ada pembicaraan di dalam kami pengurus kampus STH bahwa untuk sidang meja hijau sidang meja hijau itu diadakan dua tahap yang pertama bagi Bapak Ibu di daerah Nias Medan Tebing Tinggi maka meja hijaunya nanti sidang meja hijau akan diadakan di Medan dan itu nanti sekaligus dengan wisudanya di Medan Bapak Ibu mengingat sudah ada pembicaraan dengan Ketua Umum Sino DGKB dan juga pembicaraan juga dengan Ketua Bidang Misi Pak Oce Bangun juga sudah sudah ada pembicaraan kami kalau boleh jangan di Jakarta kalau di Jakarta kan misalnya Bapak Ibu kan pesawat ke Jakarta aja sudah besar sekali kan sudah tinggi kalau yang di Jakarta yang di Jakarta nanti digabung meja hijaunya digabung sidang skripsinya dan wisuda dengan mahasiswa yang di asrama on-site itu diadakan di Jakarta jadi yang di Jakarta yang di Jakarta Kalimantan Sulawesi Jakarta Kalimantan Sulawesi itu di Jakarta termasuk Palembang Pak Palembang juga karena dekat Pak Palembang kan dekatnya ke Jakarta ya Pak Kalimantan jauh juga Pak ya Kalimantan kan cocoknya ke Jakarta Pak daripada ke Medan kan Rencananya bulan berapa itu Pak ya direncanakan bulan antara bulan 5 dan 6 Pak tahun depan kalau boleh usul bulan 6 itu pas liburan sekolah maunya Pak oke pas liburan sekolah oh oke bulan bulan 5 kan sudah libur Pak bulan 5 akhir Pak belum Pak bulan 6 baru libur bulan 6 bulan Juni itu big season itu mahal tiket nah ya kalau kalau pas liburan memang jatuhnya mahal tiket memang ya mahal tiket naik kapal kalau naik kapal bukan naik pesawat naik kapal kapal sebulan bernyampe oke itu teknisnya itu teknis Bapak Ibu nanti nanti coba kita akan rapatkan kembali ya kalau begitu masalah tanggalnya gitu ya yang pasti memang kita rencanakan antara bulan 5 dan bulan 6 begitu Bapak Ibu ya antara bulan 5 dan bulan 6 itu berarti kan ada usulan dari Bapak Ibu kalau boleh pas liburan iya Pak iya Pak gitu kan iya keluarga juga mau ikut Pak iya keluarga misalnya keluarga mau ikut ya boleh kalian jalan jalan-jalan betul iya Pak jadi Pak oke baik Bapak Ibu disini ada panitia jadi panitia dulu ada panitia silahkan dulu mana Pak Adelius waruhu mana silahkan panitia apakah sudah keluar atau baik silahkan Pak Adelius informasi tentang hal ini silahkan ya salam Pak salam Pak bapak ibu salam Pak salam Pak salam 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 dari kami panitia ada beberapa poin nanti juga dalam rapat juga nanti kami dilipatkan di grup agar nanti info-info yang penting dapat juga kami sampaikan misalnya juga nanti dalam pengumpulan itu sangat penting dan pembiayaan tentunya dalam pembiayaan itu ada juga pembiayaan proposal sampai tanggal berapa itu nanti akan disampaikan tanggal batas pembayaran itu penting juga terus pengumpulannya terus itu ada revisi juga nanti akan juga disampaikan tanggalnya tapi tentunya yang paling penting itu adalah judulnya itu yang paling penting dikasih ke kita agar juga nanti kita sebagai panitia sebagai sekretaris untuk kami mengadakan kami sebagai dosen dan panitia untuk menentukan judulnya mana yang layak mana yang tidak nah tentunya itu nanti akan juga kami digabungkan di grup itu saya harapkan ke Pak Ketua untuk kita digabungkan di grup ini Pak untuk kita nanti sampaikan informasi berupa surat edaran untuk mahasiswa kita tepat waktu untuk juga pengumpulan proposalnya karena mungkin nanti proposalnya itu tanggal 10 kalau tidak salah tanggal 10 atau 11 November itu sudah ujian itu juga nanti yang kita harapkan agar dalam pengumpulan itu bisa tepat waktu karena jangan sampai yang sudah pengalaman kita alumni sudah tamat yang lalu mereka kelamaan mengumpulkannya maupun juga pembiayaan karena itu menyangkut administrasi kita sebagai panitia bagaimana pelaksanaan ujian itu karena pelaksanaan itu semuanya adalah ujungnya jantungnya dari kami sebagai panitia sehingga Bapak Ibu bisa terlaksana yaitu ujian proposal sampai ujian skripsi atau ujian laporan manggang atau sampai ke wisuda tentunya semua nanti informasi saya harapkan kepada Bapak Ibu jangan ada juga mahasiswa yang cuek contohnya kita minta ini masalah foto itu juga jangan sampai kelamaan ada mahasiswa itu tidak direspon jangan begitu Bapak Ibu agar nanti Bapak Ibu juga kami berikan pelayanan yang baik dan juga Bapak Ibu harus menrespon contohnya kalau kampus meminta ini nah tentunya Bapak Ibu harus segera yaitu mengurus atau mengirim ke kami contohnya apa yang kami minta apa yang kami perlukan dan Bapak Ibu harus antusias karena itu penting nah itu selama ini keualahan kami sebagai panitia sehingga jangan sampai terulang lagi akatan ini agar semuanya benar-benar yang kami sebagai panitia juga melayanilah dengan baik sehingga memberikan pelayanan yang terkesan jangan sampai pelayanan yang tidak terkesan itu harapan kami artinya mahasiswa dan kami panitia kita sama-sama kerjasama agar nanti pelaksanaan ujian proposalnya berjalan dengan baik dan kapan nanti kami juga sebagai panitia kami akan rapat lagi kapan tanggal pengumpulan dan tanggal ujian dan yang paling penting itu adalah pembayaran uang proposal nah itu itu berbeda uang proposal dan uang bisudaya itu harus dipisahkan itu tidak boleh sama nah tentunya nanti akan disampaikan kita kirimkan ke surat undangan kepada di grup mahasiswa semua untuk peseratan itu nah tentunya kita himbau bahwa agar segera juga nanti ketika tanggalnya sudah ditentukan yang penting judulnya itu untuk segera dikirim ke kita agar kita kelola maka kita akan juga sampaikan ke dosen dan kita bagi siapa dosen pembimbinya siapa yang yang membimbing berapa orang nah tentunya itu nanti kita sampaikan di grup makanya saya harap kami sebagai panitia harus ada di grup bapak ibu agar ada informasi yang paling penting sehingga bapak ibu tidak terlewatkan untuk memahami dan juga melaksanakannya dengan baik mungkin itu saja dari saya pak sebagai berapa biaya seminar proposal dan bimbingan proposal ya itu tidak ada penambahnya pak pak ketua tetap sama ya tetap sama ya oke saya akan sampaikan karena ada disini sebenarnya tapi tidak apa-apa saya sebagai sekretaris saya sampaikan uang proposal 500 ribu per mahasiswa nanti dikirim langsung ke rekenin bendahara nanti akan hambanya PS akan nanti dikirim rekenin atau jangan di rekenin kampus nanti ada dua agar tidak kesulitan kita sebagai panitia nanti kita pakai dananya artinya langsung ke rekenin bendahara agar nanti itu bisa kita kelola dengan baik tentunya 500 ribu per orang mahasiswa nanti tanggalnya sudah ditentukan jangan sampai melewat artinya sudah karena kita juga butuh artinya kita untuk apa sih itu semuanya berguna acara kita hari itu ya biaya minu dosen dan juga PK dosen yang menguji dan semuanya apa yang kita laksanakan kebutuhan hari itu itu kebutuhan yang menyangkut yang 500 ribu per orang mahasiswa itu Bapak Ibu apakah sekaligus suang usilannya Pak nanti oh tunggu tadi lupa itu kan proposal proposal itu kan di print di sini bagaimana itu kan harus dijelaskan ya ya betul itu betul Pak ketua nanti untuk yang dari luar daerah nanti itu adalah suatu tahap ya bagi kita sebagai panitia untuk kalau sudah menyelesaikan sudah dikerjakan maka file-nya dikirim ke kita maka ada biayanya biaya dalam print-nya nanti ada ya kita akan kasih biaya itu kemarin itu nge-print itu 390 ribu karena itu 4 rangkap 4 rangkap karena 3 dosen penguji tentunya hasilnya untuk mahasiswa nah itu kita kenakan biaya kemarin angkatan yang lalu itu 390 ribu karena itu di print dan di fotokopi dan di jilip lagi nah itu biaya tentunya satu print-nya aja itu seribu ya belum lah warna print warna itu kalau di labora itu 2 ribu nah tentunya itu biaya-biaya itu nanti kita akan kena nanti kita akan kasih surat untuk apa saja yang harus di kirim ke kita nah tentunya dalam pelaksanaan itu nanti proposal itu diwajikan ada biaya ya khusus yang di luar ya tapi yang kalau di dalam mahasiswa yang di dalam asrama itu tidak diwajikan bisa print masing-masing print masing-masing ya bisa di luar karena mereka di kampus tentunya yang kami harapan yang di luar tapi kalau tanggal yang sudah ditetukan Bapak Ibu kami mohon agar pelaksanaan ujian proposal berjalan dengan baik maka pas tanggal yang sudah kita tentukan itu barangnya sudah dikirim ke kita jangan ada kemari mahasiswa aduh kelamaan dikirim sehingga kita mengirim sama dosen ngoceng-ngoceng dosen yang menguji mana barangnya belum dikirim ke saya terus kita yang disalahkan panitia padahal mahasiswanya yang terlambat sudah melewati dua minggu bayangkan Bapak Ibu kita memberikan tanggal yang sudah kita tentukan itu sudah melebihi alasan pelayanan kita sebagai panitia nggak tahu itu Bapak Ibu harus pelayanan tapi Bapak Ibu harus berusaha tentunya tanggalnya sudah ditentukan langsung dikirim barangnya kalau laporan dikirim dan kalau skripsi dikirim tentunya itu yang kita harapkan kerjasama agar nanti pelaksanaan itu kegiatan-kegiatan kita dalam tahun ini maupun tahun depan berjalan dengan baik sehingga juga nanti ketika sudah berjalan dengan baik sehingga itu tidak ada hambatan nah tentunya yang paling utama itu adalah nanti dari luar itu saya ingatkan sekali lagi itu harus dikirim ke kita nanti file-nya agar nanti ya bendahara dan kerjasama dengan sekretaris untuk print di kampus sehingga Bapak Ibu tidak menge-print lagi di sana hingga kirim ke kita dari Medan Kiriko Jakarta itu kan kemahalan ongkos kiriminya juga berapa sehingga untuk meringankan itu agar membantu Bapak Ibu sehingga file-nya dikirim ke kita ke staff STH minati kerjasama nah tentunya itu yang kita harapkan nanti ke depan Pak mungkin itu saja Pak Ketua atau langsung terima kasih tunggu sebentar dulu jadi Bapak Ibu sebenarnya kan Bapak Ibu bisa print sendiri sebenarnya proposal laporan laporan pelayanan itu Bapak Ibu bisa print sendiri sebenarnya bisa cuman kan nanti kalau Bapak Ibu print Bapak Ibu kan nanti kirim lagi ke kampus alamat STH kan gitu yang pertama print aslinya print aslinya yang minimal laporan kita ini Bapak Ibu 75 halaman eh 65 kalau gak salah 65 halaman Pak Adelius ingat berapa minimal laporannya 60 65 70 Pak 70 maksimal 70 terima kasih Pak Santuri Pak Nitya jadi 70 halaman Bapak Ibu minimal nanti laporannya kan Bapak Ibu kan nanti print kalau Bapak Ibu print di tempat masing-masing juga boleh sebenarnya kemudian setelah print Bapak Ibu harus kirim fotokopi tiga rangkap ke kami ya fotokopi tiga rangkap itu untuk dosen yang akan menguji SEMPRO nah gitu jadi sebenarnya pada intinya sama harganya seperti yang Pak Adelius Waru tadi katakan itu justru Bapak Ibu lebih hemat karena di print disini di print disini di di fotokopi disini di jirit disini itu setuju setuju kemudian nanti waktu mengirimnya jangan bentuk word karena bentuk word beda spek laptopnya nanti berubah dia jadi ubah dulu dalam bentuk pdf jadi kalau udah bentuk pdf tinggal print dia gak berubah apa yang Bapak Ibu tuliskan itu sebenarnya Bapak Ibu jadi sebenarnya kita juga panitia kita sudah rapat sebenarnya kalau mahasiswa juga pingin print sendiri kirim sendiri juga gak apa-apa karena takutnya kan mahasiswa pikir aduh kok biaya gitu ada yang bilang begitu kok biaya sebenarnya kalau Bapak Ibu yang print yang fotokopi terus Bapak Ibu kirim misalnya dari Medan dari Nias kirim ke sini justru lebih mahal ini sebenarnya membantu gitu tapi ada juga mahasiswa yang gak connect dia gak paham dia disitu kok biaya ya ya itu dia Bapak Ibu hanya sekedar menambahin dari panitia oke berikutnya jadi tahun depan Bapak Ibu akan wisuda ya tahun depan wisudanya itu berarti direncanakan antara bulan 5 dan bulan 6 berarti masih ada waktu ya 7, 8, 9, 10, 11 12, 1, 2, 3, 4, 5 berarti masih ada 11 bulan Bapak Ibu 11 bulan lagi Bapak Ibu menyelesaikan proposal dan menyelesaikan lapor terakhirnya nanti bulan Bapak 4 dan Bapak 5 segaligus Bapak Ibu juga masih kuliah setiap hari Senin ini masih kuliah ya lanjut terus kuliah berikutnya baru nanti biaya wisuda ya meja hijau ya skripsi toga ya dan ijasah transkrip nilai nah itu nanti yang akan disampaikan juga panitia kami persilahkan ke panitia untuk tahun depan berarti biaya wisuda silahkan sebentar Pak Pak Jun ya sebelum nanti Pak Adili sebentar salam Bapak Ibu sesua eksekutif mengingat semarin saya sebagai ketua panitia bagaimana mahasiswa eksekutif kepada kita terlebih masalah biaya perlu Bapak Ibu ketahui mahasiswa eksekutif untuk masalah penjilitan skripsi diproposal beda lagi nanti untuk meja hijau dan beda nanti untuk penjilitan atau pengkaperan setelah perbaikan bagaimana kita mau cover menjadi buat dari satu buku nanti skripsi atau laporan pelayanan beda lagi jadi untuk yang sekarang yang tadi dikatakan oleh Pak Sekretar Padeli yang 350 ribu itu bukan untuk semuanya itu hanya berlaku untuk proposal saja nanti di meja hijau dan untuk cover setelah selesai meja hijau untuk membuat buku jadi sesah beda lagi Bapak Ibu jadi mungkin nanti ada tiga kali untuk kita minta biaya dalam penggandaan skripsi nah kalau yang pertama adalah tiga itu hanya untuk proposal nanti pas meja hijau lagi setelah direvisi kita mau meja hijau ada lagi kita juga kita akan bagi lagi laporan pelayanan Bapak Ibu kepada dosen nah setelah meja hijau ada lagi revisi setelah revisi beda lagi kita akan minta lagi biaya kepada Bapak Ibu dan itu mungkin agak lebih mahal karena kita akan menjadikan dia kita akan lux kita buka sampul yang bagus pasti akan lebih mahal jangan ke pengalaman dari alumni Pak bukannya kemarin udah itu semua bukan Bapak Ibu ya dan kita saya sebagai ketua panitia tahun kemarin bagaimana kita susahnya meminta sesuatu kepada bukan hanya masalah biaya saja masalah data-data aja kita harus apa namanya kita harus menunggu waktu padahal hanya minta nama doang minta foto doang bisa sampai dua minggu dengan alasan sibuk pelayanan ibu ngajak Bapak Ibu kita juga sibuk sebagai panitia kita juga punya keluarga kita juga punya pekerjaan bahkan kita juga punya pelayanan tapi kita utamakan apa yang harus kita lakukan ke depan ini kan untuk masa depan Bapak Ibu maaf ya tapi WA kita atau kita WD respon kita tidak akan memaksa tapi masalah foto aja gini untuk foto aja apa salahnya lebih bagus ya kita langsung studi aja foto jangan foto sendiri edit sendiri pasti hasilnya kurang bagus kalau kecuali kalau kita memang udah ahlinya di bidang fotografer tapi kalau untuk masalah apa namanya kita langsung ke studio mungkin biayanya sedikit tinggal hanya nanti kalau kita mau ganti background ganti background dari warna merah ke warna biru gampang jangan ke kemarin kita minta seperti ini bisa gak pak ada kita kan kalau kita mau untuk foto ijazah itu gak nyampe paling hanya setengah badan doang gitu loh tapi kalau kemarin itu mungkin bulat balik potok bulat balik kita diminta ya ampun Tuhan ya gitu loh halalui ya itu pengalaman saya bagi tua kita udah mengurus bapak ibu jauh ada yang di Sulawesi ada yang di Minas ada yang di sini kita udah urusin dengan sabarnya kita sedangkan karena kita mahasiswa yang ada di depan mata kita kita lantarkan maaf ya mahasiswa yang di depan mata kita kita lantarkan hanya untuk mengurus mahasiswa eksekutif tapi bagaimana supaya kita bagus semua berjalan dengan lancar kadang-kadang kita apa namanya ngurusin mahasiswa eksekutif yang susah untuk mengirim data aja ngirim nama aja sekarang kita WA bapak ibu namanya ya kita kita share di grup tapi minggu depan baru dibalas bahkan dicuekin kita sampai kita telepon temannya ada di samping saya katanya padahal sedih gak sedih loh dia ada dia ada satu saya ini loh pak ya Tuhan mak ya pak jangan sedih lah pak jangan sedih nanti kita kasih bonus nanti kita kasih bonus itu kan kata pertama mahasiswa eksekutif ini kata kedua harus lebih lagi satu lagi bapak ibu ketika nanti bapak ibu sudah ditunjuk siapa dosen pembing-bingnya jangan dicuekin jangan ada alasan saya gak direspon dosen pembing-bing saya bapak saya mau dosen pembing-bing ibu bapak kita yang butuh bukan dosen pembing-bing yang mau nyari-nyari kita tapi kita yang mau nyari-nyari dosen pembing-bing saya dari mahasiswa reguler kemana dosen pergi saya ke situ pergi untuk mencari dia bahkan mau ke warung mau ke rumahnya kemana pak bapak ibu enak cuma telepon doang mungkin hari pertama dicuekin bukan dicuekin bapak ibu tapi mungkin lagi sibuk mungkin karena sibuknya gak dibalas jangan langsung menyerah bapak ibu kalau masuk sini kita sampai ke rumah rumah kita gitu loh tapi apa namanya tapi saya akhirnya percaya yang angkatan kedua ini akan lebih bagus lagi yang kemarin sudah amin 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 untuk gak pernah direpon gak pernah dibimbing bukan seperti itu konsepnya ya bapak ibu ya tapi kita mau bekerja sama kita mau bekerja sama bagaimana supaya lancar skripsi kita kita mau bantu kok kita akan bantu apalagi kalau bapak ibu cuma buat laporan magang doang laporan pelayanan bukan seperti mahasiswa yang ada di kampung mereka harus seperti membuat aplikasi uji SPSS nya itu bapak ibu harus seperti itu enak hanya laporan doang tapi jangan hanya 10 lembar oke begitu saja bapak ibu ya semangat bapak ibu ya parances biaya biaya meja hijau belum sama revisi proposal belum kira-kira berapa biayanya itu ya biar kita mulai berpuasa ini yang dimasukkan parances ya bapak ibu ini kalau waktu meja hijau masih ini bapak ibu bentuknya masih begini jilidnya jilid hitam putih plastik ya kalau bapak ibu yang sudah pernah sudah sarjana pasti tahu nah ini masih plastik jilidnya ini jilid biasa bapak ibu ini nah nanti ini ini masih direvisi karena dosen penguji ya gitu direvisi setelah direvisi barulah nanti dijilid yang bagus ini jilid lux namanya ini bapak ibu jilid lux itu dia ini dia nah kalau mahasiswa yang di asrama maka mereka jilid sendiri jilid sendiri print sendiri itu di rawamangun bapak ibu kalau yang tinggal di Jakarta sudah tahu itu di rawamangun tempat untuk nge print jilid jilid lux begini ya tapi kalau bapak ibu yang di diniaskan susah bapak ibu kalau bapak ibu nanti jilid lux begini terus nanti bapak ibu harus kirim ke kami itu sebanyak dua eksemplar yang merah ini jadi kalau misalnya dinias Sulawesi Kalimantan atau apalagi Pak Ari di Papua ini ongkas kirim ke Papua saja sudah jauh lebih mahal gitu ya dari Papua ke Jakarta jauh lebih mahal gitu itulah makanya tadi panitia Pak Ramses dan Pak Adelius Waruhu katakan ya itu diserahkan ke panitia panitia yang akan mengerjakannya sampai selesai sehingga ya nanti Bapak Ibu tinggal kirimkan biayanya ke panitia dan tadi panitia sudah katakan lewat via rekening panitia supaya gampang karena Bapak Ibu kalau ke rekening kampus STT Hami itu sulit ngambilnya karena kan rekening STT Bapak Ibu kalau rekening lembaga kan gak gampang ngambilnya gitu Bapak Ibu ya kalau rekening lembaga sulit ngambilnya gak sembarangan harus secara resmi nah jadi kalau rekening panitia maka panitia nanti tinggal Bapak Ibu slipnya slip transfernya kirimkan ke panitia jadi oh ini kami sudah kirim Pak begitu kira-kira jadi ini tadi yang dimaksudkan oleh Pak Ramses Bapak Ibu makanya Pak Ramses ada pengalaman terima kasih Pak Ramses Pak Adelius silahkan untuk biaya wisuda dan tahun depannya silahkan Pak Adelius Waruhu biaya meja hijau sama biaya revisi iya nah ini saya lanjut Pak ini yang memang ujian proposal dan skripsi memang ada empat tahap tadi Pak Ramses katakan tiga tapi empat nanti biaya karena proposal itu ada revisi nanti itu di print lagi ya haleluya sama juga nanti pas ujian terakhir skripsi itu juga ada biayanya ada empat kali untuk di print oh haleluya empat kali untuk di print maka biaya itu nanti ya tadi saya katakan ya tiga ratus puluh ribu nah sedangkan terakhirnya ini itu karena mahal kita minta empat ratus dua puluh ribu oh Yesus amin ini revisi proposalnya empat ratus ribu ya revisi proposal empat ratus ribu ya kalau proposal 350 ribu revisi 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 setelah ujian proposal yang mahal itu itu tadi di mana di udah jadi udah di lux karena nanti ketika udah di lux baru isi itu yang mahal tadi kurang empat ratus lima puluh ribu bapak ibu empat ratus lima puluh ribu oke meja hijau meja hijau meja hijau meja hijau masih berapa 350 ribu ya ada tiga kali yang 350 ribu khususnya oh Yesus terus yang terakhirnya itu bapak ibu yaitu yang tadi warna merah itu untuk dibuat buku itu karena ada cetakan warna emasnya nah itu mahal itu 450 ribu semua print satu-satu dulu kami dengar apakah bapak ibu sudah jelas berisik pak ulangi pak ulangi pak bisa gak diuraikan aja dia pak dari persamanya pak dari biaya revisi berapa proposal dulu proposal ya oke proposalnya itu 500 ribu untuk uang oke terus untuk print itu ada dua kali karena ada revisi nanti itu ada kita minta kemarin itu 350 ribu sekali nge print berarti dua kali 700 ya pak ya 700 oke terus itu itu biaya selama proposal itu ya hanya proposal oke 1350 silangannya poiki matikan dulu siapa yang bising itu itu proposal yang sekripsi oke masuk kita ke sekripsi itu untuk biaya biaya ya itu gak ada peningkatan pak ketua samain aja sama sama dikurangin aja pak dikurangin untuk wisuda terakhir semua disitu bapak ibu ya saya jelaskan poin-poin disitu toga semua toga termasuk juga biaya wisuda ijasa foto juga kita kasih nanti dua lempar nah itu termasuk juga apa dilegis juga semua yang penting bersih semua 7.500.000 haleluya puasa tiga hari sampai terima ijasa kita gak mau seperti jujur bapak ibu ada beberapa lembaga tapi itinya tiba-tiba terakhir banyak yang diminta wah itu sudah boleh 7.500.000 berapa 7.500.000 haleluya itu wisuda kita harus terbuka aja baik-baik aja kita tidak ada lagi tambahan kita puasa dari sekarang itu untuk biaya wisuda dan ujian ya skripsi ada ada beberapa nanti sebagai hak hak bapak ibu kan ada udah dikasih kewajibannya lunas toh kalau sudah lunas ingat bapak ibu kalau semua tidak lunas contohnya tidak menekapi semua data-datanya kita tidak akan memberikan ijazah itu sudah peraturan kampung lembaga boleh saya tanya oke saya lanjut ya mengenai untuk biaya print skripsi atau laporan magang itu kita minta kemarin itu 350.000 itu yang untuk ujian ya hari itu beda lagi nanti untuk di print sekali lagi makanya tadi 4 kali print yang terakhirnya itu 450.000 berarti 3 kali yang 350.000 yang terakhir itu kenapa besar 450.000 karena kita boleh saya tanya panitia oke mungkin itu saja dalam penyapaian kalau ada yang bertanya silakan bapak ibu ya oke saya dulu ya boleh ya silakan pak silakan pak seorang jauh jadi saya dulu ya selamat malam semua bapak dosen juga teman-teman rekan-rekan mahasiswa saya ada beberapa hal yang memang waktu tahun 1-2 tahun yang lalu ya saya juga belum bayar uang setola juga jadi itu yang sempat saya komunikasi dengan pak toping cuman tidak sempat komunikasi sampai dengan hari ini tapi puji Tuhan dalam kesempatan ini pak dosen sudah memberikan untuk judul sekaligus juga apa yang kita siapkan ke depan nanti itu ya karena saya juga saya di Papua jauh kadang-kadang juga sejarnya kurang bagus tapi puji Tuhan hari ini sudah bagus pertanyaan saya ada tiga hal yang pertama itu saya administrasi kuliah juga saya belum selesaikan dari tahun yang lalu sampai dengan hari ini itu konsus untuk uang kuliah kemudian ada beberapa administrasi yang kita harus selesaikan itu kalau boleh ini di panitia ya kalau boleh nanti WA masing-masing supaya kita tahu WA pribadi supaya kita tahu harus administrasinya apa-apa saja supaya dari sekarang kita siapkan jauh sebelumnya itu menyangkut administrasi sedangkan menyangkut skripsi atau untuk bersiapan apa itu apa yang kita siapkan untuk akhir nanti saya mau tanya ke Pak Dosen duluan untuk yang ini kira-kira yang kita punya pengalaman-pengalaman yang lalu sempat saya juga ada urus satu jahasan untuk saya bantu di Sekolah Alkitab Papua kemudian saya pribadi juga urus selamnya hampir 60 tahun jadi kira-kira pengalaman itu yang kita tulis atau seperti apa Pak Ari untuk judul laporan magang Bapak disesuaikan dengan apa yang Bapak terlibat di dalam pelayanan jadi kalau misalnya Bapak ikut sebagai perintis sekolah Alkitab misalnya terlibat dalam perintisan sekolah Alkitab tadi itu boleh Pak silahkan Bapak harus saya tidak waktu saya di Sekolah Alkitab itu mereka percayakan saya untuk mengurus satu jahasan untuk sekolah punya itu di dalamnya ada baut dengan Sekolah Alkitab Bapua Pertanyaannya sampai sekarang Bapak terlibat nggak di sana masih terlibat ini belum selesai ada yang belum selesai ada yang belum kemarin baru sudah tahun ketiga sekarang Bapak posisinya di sana sebagai apa Pak? posisi waktu 2 tahun lalu saya sebagai staff sekaligus mengurus apa namanya jahasan untuk sekolah Alkitab dengan PAO sampai sekarang atau gimana Pak? sekarang sudah tidak staff lagi di sekolah saya ada di nah di situ Pak masalahnya di situ nanti Bapak kalau minta surat surat keterangan itu Bapak nanti terkendala jadi maksudnya lebih bagus Bapak pilih tempat yang Bapak sampai sekarang aktif baik begitu Pak sama-sama Pak dosen tanya Pak itu Pak mohon izin ini di panitia dulu di panitia tolong saya administrasi uang kuliah juga belum jadi tolong jumlahnya kirim ke saya supaya saya dari sekarang mulai ini Bapak mengurangi begitu jangan sampai membega ya baik Pak Ari Sobolim ini adalah putusan dari Wibi ya putusan dari Wibi jadi nanti Bapak Ibu nanti secara garis besar rincian rincian pembiayaan nanti dikirim ke grup dan langsung juga dikirim ke Japri Bapak Ibu ya Pak Ari baik terima kasih banyak ya itu Pak baik ya silahkan Pak Ferry tadi saya mau tanya satu tadi kan disampaikan kalau dia pendeta muda di satu gereja lokal dia dapat surat dari gembala sidang kalau dia gembala sidang ambil suratnya dimana dari kalau Pentecostal MD OMD ya kalau BPD ya Pak BPD ya oke terima kasih silahkan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya ya silahkan Bapak Ibu kalau ada masalah biaya tadi ya silahkan ditanya kalau ada kekurangan atau panitia satu lagi saya tanya biaya wisuda itu dibayarkan tahun depan atau gimana boleh dicicil Bapak boleh dicicil sekarang dari sekarang sekarang dilunaskan sudah bisa nanti nomor rekeningnya nanti dikasih bendahara hambanya PS itu bendahara nanti akan dikirim nomor rekening bisa dicicil dari situ tapi ada dua nanti dikasih rekening lembaga maupun juga rekening tapi rekening itu bendahara itu hanya khusus itu ya dikirim jangan dikirim di situ uang itu tadi wisuda ke lembaga ya wisuda ke lembaga ya ya betul tapi yang yang khusus tadi nge print biaya-biaya itu jangan dikirim di rekening lembaga nanti susah ambilnya makanya takut bingung nanti mendingan yang wisuda terakhir jadi boleh kalau ada berkat Bapak Ibu boleh dicicil oh bagaimana panitia boleh saya cicil 3 juta boleh gak apa-apa daripada nanti terakhir ya pusing membayarnya kalau dicicil sekarang mungkin 1 juta 1 juta udah selesai ya ya kalau itu strategi saya juga dulu waktu kuliah artinya cicil 700 700 700 ribu eh ternyata udah lunas terakhir gak pusing lagi karena kalau nanti pas terakhir terakhir aja itu kan melihat uang yang tebal aduh Tuhan gimana dari mana padahal sudah terap pakai nah tentunya kalau ada berkat Bapak Ibu sudah mulai hari ini boleh hari ini pun dikirim ya dicicil mungkin ada yang 500 ribu kita terima yang penting jangan 500 rupiah gak bisa masuk direkenin oke Bapak Ibu ya begitu ya mengenai print udah jelas Bapak Ibu uang print udah jadi 350 350 350 350 450 total 2 juta ya berarti total total 2 juta berarti ya ya udah disitulah semuanya itu boleh dicicil juga itu boleh dicicil juga boleh boleh Bapak Berdeta haleluya boleh boleh tapi langsung rekening bendahara ya jangan direkening lembaga bahaya nanti kita pusing ngambil oke oke udah Pak udah jelas Pak udah jelas tapi pembayaran ini yang belum jelas bagaimana pada akhirnya pada akhirnya akan jelas cara bayarnya yang dari mana dan kapan pasti Tuhan berkat amin panitia boleh samanya satu satu hal ya silahkan silahkan Pak kira-kira yang saya di Papua bulan berapa saya di Jakarta bulan 5 atau bulan 6 oh Bapak berarti di Jakarta Pak bulan 6 Pak bulan 6 Pak bulan 6 ya 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 Bapak sudah di Jakarta untuk wisuda ya jadi Bapak Ibu baik-baik untuk rincian tadi proposal print ya cetak kemudian biaya wisuda itu nanti panitia akan buat rinciannya semuanya rinciannya kemudian diketik diketik tanda tangan panitia ya panitia tanda tangan ini dan saya saya juga periksa nanti saya ACC tanda tangan juga jadi itu dirincikan jadi semuanya nanti bisa dapatkan dipegang begitu Bapak Ibu supaya jelas terima kasih ya makasih Pak Pak nanti kapan penjelasan tentang format pembuatan laporan magang ya Pak boleh misalnya usul saya kalau boleh jangan hari Senin karena kalau hari Senin ini kan tempat kita kuliah ya tempat kita kuliah kalau misalnya kita harusnya kita cari hari lain kalaupun coba Bapak Ibu nanti diskusi hari apa bisa supaya kita bisa buat langsung segera pelatihan bimtek bimbingan teknisnya supaya Bapak Ibu sudah mulai mengerjakannya ya betul Pak ya jadi segera Pak kalau bisa segera Bapak Ibu jadi Bapak Ibu beberapa hari ini Bapak Ibu harus membuat judulnya tadi sesuai dengan tadi format itu itu harus Bapak Ibu segera kirim ke Panitia ini judul tadi nah jadi judul ini ya yang segera dikirim Pak dosen mau tanya judulnya harus tiga atau bagaimana Pak ya Pak judulnya ini diperbolehkan tiga karena nanti yang nomor satu itu itu berarti prioritas dari Bapak Ibu prioritas nomor satu tetapi walaupun itu prioritas nanti kami akan pelajari mana yang lebih relevan gitu boleh dua juga Pak dua boleh ya baik ya Pak silahkan tadi Pak Ayuk untuk judul seperti laporan magang itu Pak ya sama harus ya harus lebih dari satu ya harus lebih dari satu Pak supaya ada alternatif ya Pak oke berarti kalau laporan magang judulnya juga seperti yang seperti contoh itu Pak iya judul magang ya sama contohnya begini nanti tinggal diganti misalnya Pak Ayuk ya misalnya contoh nomor tiga pengaruh koordinator musik ya contoh Pak ya misalnya Pak Ayuk buat pengaruh press and worship boleh Pak koordinator press and worship atau koordinator musik misalnya kan Pak misalnya Pak koordinator musik juga kan tinggal diganti Pak iya 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 tergantung peran Bapak Ibu jadi ini formatnya tinggal Bapak Ibu kondisikan dengan situasi pengalaman yang Bapak Ibu sekarang lakukan silahkan lagi Bapak Ibu silahkan bertanya kalau yang dua ini umpamanya diwajibkan bisa lebih dari satu apakah kita bisa menggunakan umpamanya saya terlibat di salah satu yayasan apakah bisa seperti itu juga Pak dosen boleh Pak boleh ya terlibat di dalam yayasan sangat boleh iya oke makasih iya Pak untuk poin nomor tiga Pak dosen tentang pertifatannya apakah bukunya itu harus sudah selesai dicetak atau boleh hitam putih dulu Pak yang tiga ini nomor tiga maksudnya Pak iya tadi kan ada lima macam tadi oh iya oke yang diatakan Pak ya apakah dia dalam bentuk sudah dicetak atau bisa dalam bentuk hitam putih dalam bukunya oh iya Pak berarti Bapak kirimkan dulu dalam bentuk PDF dulu iya dalam bentuk PDF maka kami akan pelajari dulu Pak nanti baik iya kirim dalam bentuk PDF kami akan pelajari kalau misalnya ingin mengambil tadi poin tadi ya Pak ya poin portfolio maksud Bapak berarti ya portfolio iya iya Pak ada lagi Bapak Ibu iya maksud saya kalau sudah sampai nanti di ujiannya apakah kami dalam bentuk buku ujiannya Pak atau boleh dalam bentuk ini saja jilitan iya bentuk jilitan boleh Pak boleh bentuk jilitan boleh jilitan yang sudah dicetak Pak siap ya karena itu berkaitan dengan luaran namanya luaran dari mahasiswa nanti itu waktu akreditasi akreditasi itu dinilai Pak oke jadi kalau sebelum ujiannya dalam bentuk jilid tapi selesai ujiannya sudah fix barulah cetak tapi butuh waktu cetakannya mungkin agak lama setelah ujian Pak karena ujiannya kan langsung wisuda setelah itu ya itu dia Pak jadi harus dikondisikan disesuaikan dengan waktu kita mau wisuda baik iya karena ada deadline kita kan Pak deadline kita berarti harus ngikut deadline gitu Pak baik iya silahkan Bapak Ibu ada lagi yang bertanya nanti Panitia kira-kira berapa hari untuk mahasiswa mengirimkan judulnya Panitia ini minggu terakhir bulan 7 ya kalau boleh Pak itu jangan lama-lama minggu kalau boleh minggu depan kan hanya judul aja kan hanya judul iya 1 Agustus kalau boleh oh kelamaan kelamaan Panitia oh kelamaan sekarang ini masih Senin kalau boleh Sabtu sudah diserahkan lah hari Sabtu Jumat atau Sabtu lebih cepat lebih baik iya kan hanya judul kan iya kan pasti masing kan Mereka udah maaf salam ya untuk Bapak Ibu dan mahasiswa yang ada di kampus juga pasti karena udah tau ini mau pengajuan judul pasti mereka di benaknya udah ada judul tinggal nanti diserahkan aja ke kita jadi kita akan kumpulkan Sabtu terakhirlah supaya kita nanti bisa membuat SK mana yang akan digunakan Bapak Ibu sebagai dalam proposal nanti gitu loh kita akan pilih mana yang terbaik untuk Bapak Ibu jadikan sebagai judul skripsi atau judul laporan magang pelayanan Bapak Ibu masuk eksekutif seperti itu Bapak iya jadi dari panitia usulkan Sabtu ya Bapak Ibu boleh ya judulnya masuk Sabtu ya hanya judul kok boleh ya Bapak Ibu enggak boleh hanya satu ya kalau cuma satu enggak boleh ya besok besok juga tidak apa-apa iya karena hanya judul boleh besok iya baik malam ini boleh ya Pak ya satu judulnya cuma satu boleh ya Pak tadi usahakan dua ya Bu jangan dua atau tiga boleh kalau satu nanti enggak lulus berarti Bapak Ibu nanti ngulang lagi ya kasih harus ada harus ada serapnya serapnya gitu ada sedangan ya sedangan ini Pak namanya maaf ya mungkin mungkin Bapak Ibu sudah ada di benar judul atau mungkin sudah membuat laporan seperti sedikit sedikit mungkin buat laporan tapi nanti ketika Bapak Ibu sudah memberikan judul tidak apa-apa kita akan membantu juga diarahkan kemana judul laporan Bapak Ibu semua gitu loh kita akan mengarahkan kita akan bantu makanya nanti ada dosen pembimbing yang akan membantu Bapak Ibu terkursus nanti paling untuk mahasiswa eksekutif makanya komunikasi yang bagus dengan kita supaya kita bisa mengarahkan laporan itu laporan itu kemana gitu loh jangan kalau mahasiswa yang dikapus kan bisa mau kita maaf-maaf mau kita bentak pun mereka bisa karena ada di mata kita masih di apa namanya masih anak-anak kalau Bapak Ibu yang ngasih itu kan udah orang tua kita jawab makanya bagaimana komunikasi kita supaya bagus kita sebagai sebagian pembimbing kita akan mengarahkan kita akan bantu sehingga Bapak Ibu lebih mudah untuk membuat tulisan-tulisan yang bagus seperti itu kemarin apalagi pengalaman bentuk tulisan apa namanya udah ada format tapi masih salah-salah bentuk tulisannya seperti apa dimana apa namanya untuk detek dimana masih salah formatnya jadi kita harus rapiin lagi apalagi hambanya Ibu Pies yang paling capek nge-print karena salah-salah karena mereka ngirim kita bentuk word jadi makanya tadi kata Pak John Pak Rektor kirimnya di kita itu jangan bentuk word karena akan berubah capek lagi kita untuk merevisi merasikan tulisan Bapak Ibu makanya disuruh dalam bentuk PDF jadi kita lebih gampang untuk men-edit seperti itu Bapak Ibu siap Pak ya semangat mungkin dari mahasiswa reguler mahasiswa reguler silakan karena mereka kan wajib skripsi silakan mahasiswa reguler ada disini ada E disini ya ada banyak silakan ada Pak dosen format surat surat keterangan ataupun pengajuan judul mungkin bisa di-share Pak baik langsung di-share di grup ya Pak ya boleh Pak supaya jadi terima kasih Pak ya sama-sama Pak mari silahkan dari kelas reguler mari yang jadi ingat bahwa kalau yang teologi berarti kisarannya tentang perintisan gereja pertumbuhan gereja ya strategi ya pelayanan gereja ya itu kisarannya karena itu sesuai dengan visi kita ya bagi yang kelas reguler kalau yang jurusan teologi berarti judulnya seputar perintisan gereja pertumbuhan gereja juga penanaman gereja ya church planting gitu bagi yang jurusan PAK Pak judulnya berkisar tentang guru kreatif juga boleh siswa yang kreatif boleh berkaitan dengan model strategi juga boleh berkaitan dengan media karena itu kan berkaitan dengan kreativitas dari guru boleh juga dengan inovatif misalnya ma siswa efektivitas siswa boleh nah jadi itu berkaitan di situ untuk mahasiswa yang diasrama oleh sebab itu caranya adalah saudara boleh banyak baca buku atau juga bisa dilihat dari pengalaman pengalaman waktu PKL waktu PKL maka kan banyak itu yang dialami ya kan apa yang dialami waktu PKL oh contohnya waktu PKL Pak saya bertemu dengan gembala gembala kami itu sekaligus juga seorang pengusaha boleh dibuat jadi judul karena itu kan fenomena ya kan Pak gembala kami itu dia sekaligus juga sebagai guru agama guru pak jadi gembala tapi sekaligus juga guru agama boleh diambil jadi judul misalnya juga di sekolah Pak dulu kami di sekolah karena sekolahnya itu di kampung terpencil kami kurang Pak media belajar nah boleh diambil jadi judul jadi untuk mahasiswa reguler banyak coba coba review pengalamannya waktu PKL setahun kemarin apa kira-kira fenomena yang saudara lihat maka itu fenomena yang saudara lihat di lapangan itu boleh dijadikan judul tujuannya bukan untuk negatif tetapi tujuannya untuk research research penelitian hasil research itu nanti berguna bagi tempat PKL itu gitu misalnya Pak pendeta kami itu Pak pegawai negeri juga itu bisa dibuat jadi riset Pak gembala kami dia juga seorang petani boleh dijadikan riset jadi banyak sekali riset sebenarnya tinggal tergantung saudara dimana kemarin PKL apa yang saudara lihat fenomena apa maka susunlah itu menjadi judul penelitian itu bakal sangat bagus itulah yang saudara alami waktu di PKL itu kira-kira untuk mahasiswa yang kelas reguler ada pertanyaan mana ada yang bertanyaan Dandi mari silahkan salam salam siapa ini ya Pak saya ingin bertanyaan tadi kan dikatakan bahwasannya judul itu maksimarnya tiga ya nah pertanyaan saya di situ Pak bagaimana jikalau seandainya ketiga-tiga judul itu tidak relevan soalnya tadi kata Bapak itu dicari mana yang lebih relevan bagaimana solusinya jika terjadi yang demikian Pak demikian ya baik itu pertanyaan bagus memang ada dulu juga ya pernah tahu angkatan berapa itu tiga-tiganya nggak lulus judulnya nggak lolos jadi kami akan follow up kami akan bantu memfollow up itu akan biasanya ke dosen pembimbing dosen pembimbing akan bantu merumuskan judul jadi jangan takut dapat dipastikan dosen pembimbing akan membantu saudara jangan takut ini ya jadi itu sudah ada dialami oleh angkatan sebelumnya ada pernah memang mengajukan tiga-tiganya nggak lolos waktu kami rapat waktu kami rapat tiga-tiganya nggak lolos kami follow up dosennya yang akan membantu untuk merumuskan judul sampai di ACC jangan takut semangat baik terima kasih pak ya gimana Natalia Putri ada pertanyaan mungkin untuk membantu yang dari judul ini dua variable atau tiga variable pilihannya dua variable yang lebih bagus atau bagaimana baik kemudian ini kan ada peran kata pertama itu kan sangat penting perbiasanya peran pengaruh atau analisa itu berkaitan pada akhirnya nanti dengan skripsinya kuantitatif atau kualitatif dari pihak kampus sendiri lebih memilih kualitatif atau kuantitatif untuk siswanya membuat skripsinya ya pak oke bagi bapak ibu yang kelas eksekutif itu kan pada lazimnya nanti memilih laporan magang jadi itu sifatnya itu kualitatif karena kalau kuantitatif bapak ibu nanti berarti membuat skripsi gitu kan kuantitatif ada kemarin juga yang kelas eksekutif pilih kuantitatif tetapi kan nanti dia akan bermain di area kuantitatif SPSS nah itu nanti bapak ibu terkendala tapi kalau bapak ibu memang ada kemauan ya tidak ada masalah berarti bapak ibu belajar SPSS memang ada mata kuliah kita nanti memang silahkan tadi ada apri dua variable pak dua variable bukan tiga variable ya kalau untuk skripsi dua variable tadi apri mau bertanya silahkan salom pak salom ya silahkan salom pak mau nanya ini kan hari atas hari sabtu untuk pengumpulan jurus skripsi mau nanya tempat penelitian kami masih belum ada apakah dicentuhkan di jurus kami nanti ke pas kami kumuli jurus skripsi atau gimana pak soalnya kami belum dapat tempat penelitian pak itu pertanyaan saya ya bagusnya tempat penelitian kalian itu bagusnya adalah tempat kalian PKL itu sangat disarankan itu yang pertama alternatif yang pertama kalau berikutnya nanti baru yang kedua barulah mencari tempat kan gitu dalam waktu satu minggu kan gitu kan nah kalau misalnya belum ada ya berarti tempat penelitiannya nggak apa-apa kosong dulu yang penting judul variable-nya ada tetapi kalau misalnya itu di tempat PKL kan lebih praktis sebenarnya ya tetapi kalau bukan di tempat PKL ya sudah berarti judulnya dulu masuk judulnya dulu masuk next tempat penelitiannya gitu aja supaya gampang ya dari reguler atau dari kelas eksekutif ada Teti ada Ria mari mau bertanya silakan Pak mau bertanya Pak dari jauh ini Pak silakan Pak tadi ada beberapa kota yang dekat sepertinya kayak Medan ya Pak nanti mereka akan kalau misalnya Kalimantan tadi Pak ke Jakarta ya Pak iya kalau saya dari Batam Pak bagusnya di Batam oh Bapak Batam tinggal milih karena di tengah itu Pak oh gitu boleh pilih ya Pak ya dua-duanya boleh diikutin juga ya Pak boleh di dua-duanya diikutin berarti biaya Bapak double nanti terus sama ini Pak kalau kita nanti sudah menentukan judul skripsi baru nanti diarahkan ke dosennya ya Pak pemimpin ya Pak betul betul iya betul iya Pak ya Pak Bornok enak karena di tengah di Batam Batam boleh ke Jakarta Batam boleh ke Medan tinggal Bapak pilih lebih higienis mana kalau di Medan ada keluarga keluarga datang yang merasa enak di Medan ada BPK Pak Bu Amelia udah tawarin tuh kalau di Jakarta B1 oke Jakarta ada Paniki ada Paniki ya kalau belum ada Bapak Ibu kalau belum ada berarti mungkin ada tambahan dari teman-teman Panitia atau dari teman disini ada Pak Waket satu ya mari Pak mari dari Pak Harefa kami persilahkan baik Pak salam semuanya Bapak Ibu salam salam kenal untuk semuanya mungkin juga ada yang baru malam hari ini kita baru bertemu salam sejahtera untuk kita sekalian selamat menikmati selamat menikmati saya mungkin hanya mengingatkan beberapa saja tadi bahkan ke beberapa pilihan meminta merenmagang Ibu selamat menikmati